Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku Rizky. Setelah beberapa minggu aku menggunakan HyperOS sebagai daily driver, aku menemukan 5 kekurangan atau 5 keluhanku tentang HyperOS. Dan 5 kekurangan ini menurutku cukup mengganggu banget guys dan membuatku kesel banget dengan HyperOS ini. Mungkin video ini akan menjadi pertimbangan ya buat teman-teman yang masih mendang-mending ingin update ke HyperOS atau enggak. Oke teman-teman, dan disini aku menggunakan HyperOS versi global ya. di Redmi Note 11. Mungkin beberapa keluhanku ini bisa muncul di HyperOS versi Indonesia dan bisa juga tidak muncul di HyperOS versi Indonesia. Jadi buat teman-teman yang menggunakan HyperOS versi Indonesia dan mengalami keluhan yang sama, bisa nih tulis di kolom komentar. Dan langsung aja kita masuk ke keluhan yang pertama. Nah keluhan yang pertama yaitu menu app vault yang dihilangkan di HyperOS versi global ini. Oke, jadi saat kita swipe ke bagian samping seperti ini, disini cuma disediakan satu pilihan aja guys, yaitu Google Discover. Kemudian saat kita masuk ke menu settingan home screen atau settingan layar utama, disini cuma ada satu pilihan aja, yaitu aktifin atau non-aktifin Google Discover. Tidak ada lagi pilihan menu app vault. Padahal tampilan menu app vault itu bagus banget ya, dan aku sangat suka banget dengan menu app vault yang ada di layar satu. Oke teman-teman, kita masuk ke keluhan yang kedua, yaitu di HyperOS semakin sulit untuk melakukan UBL atau Unlock Bootloader. Nah buat teman-teman yang suka meng-custom-custom HP atau meng-oprek HP-nya, aku saranin sebelum kalian update ke HyperOS, kalian udah melakukan UBL terlebih dahulu. Karena setelah kita meng-update Xiaomi kita ke HyperOS, disini kita makin dipersulit ya untuk melakukan UBL atau Unlock Bootloader. Ya sebenarnya masih bisa sih dengan menggunakan beberapa trik atau beberapa cara, tapi itu semakin ribet. Oke kita lanjut ke keluhan yang ketiga, yaitu di bagian control center. Nah di HyperOS, Redmi Note 11Q untuk control centernya masih berwarna abu-abu seperti ini, iya belum transparan. Dan tampilan control center berwarna abu-abu ini sangat membosankan dan jelek banget guys. Jadi buat teman-teman yang ingin update ke HyperOS, kalian perlu pertimbangin nih, control centernya masih berwarna abu-abu seperti ini. Ya memang sih, ada beberapa trik untuk mengatasinya, seperti menggunakan tema. Tapi menggunakan tema tuh tidak sepuluhnya transparan ya, cuma tampilannya aja terkesan seperti transparan. Padahal sebenarnya itu tidak transparan guys. Oke teman-teman, kita lanjut ke keluhan yang keempat, yaitu belum banyak tema yang support di HyperOS ini. Nah ini juga menjadi keluhan massal dari teman-teman pengguna HyperOS di HP Xiaomi ya. Banyak yang memuluhkan kalau tema di HyperOS ini belum banyak yang support dan belum banyak yang tembus ke control center. Dan mungkin hal ini terjadi karena HyperOS ini baru aja diluncurin oleh Xiaomi ya guys. Jadi si developernya masih proses pembuatan tema. Ya semoga aja developer segera merilis ya tema-tema baru di HyperOS Redmi Note 11 kita. Oke teman-teman, kita lanjut ke keluhan yang kelima, yaitu masih banyak iklan di HyperOS ini. Terutama di aplikasi-aplikasi bawaan HP Xiaomi kita guys. Dan di sini bisa kita lihat ya, kita bisa buka di aplikasi tema dan untuk iklannya langsung nongol duluan guys. Dan saat kita tutup tema, kemudian kita buka lagi. Untuk iklannya langsung muncul lagi. Kemudian saat kita buka file manager, di sini juga masih sering ya kita temui iklan yang ada di aplikasi file manager HP Xiaomi ini. Cuma sejauh ini aplikasi yang memiliki iklan terbanyak tuh di aplikasi tema bawaan HP Xiaomi kita. Oke teman-teman, dan itu tadi 5 keluhanku tentang HyperOS versi global yang ada di Redmi Note 11. Mungkin video ini bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman yang masih mendang-mending ingin update ke HyperOS atau enggak. Oh iya, apabila teman-teman punya keluhan lain tentang HyperOS ataupun menemukan bug-bug tentang HyperOS, bisa langsung aja tulis di kolom komentar agar kita semua bisa tahu tentang kekurangan di HyperOS ini. Oke dan aku Rizky, sampai jumpa di tips trik berikutnya.